Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabarnya sahabatku, teman-temanku Dimana pun anda berada Khususnya umat islam yang insyaallah Sebentar lagi akan merayakan Hari daya idul kurban Pada pagi ini Saya biasa Bertemu dengan Bapak Dr. Andes Haji Amanuddin Beliau ini kasih haji Di Kementerian Agama Kota Batam Juga mubalik Yang tidak kalah pentingnya Beliau ini salah satu dosen Perkuran tinggi ilmu Al-Quran yang ada di Kota Batam Assalamualaikum mbak Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pagi ini Ya Alhamdulillah Assalamualaikum Alhamdulillah Mudah-mudahan Bapak panjang umum Amin Amin Sehingga terus memberikan manfaat Kepada orang lain Amin Amin Banyak yang kontroversi Pak Ji Ya Menjelang sholat idulat Hari ini Kontroversinya ada dua Saya melihat Ya Kenapa Lebaran Bukan antara Muhammadiyah Dengan pemerintah Kok beda Ya Nah Kemudian juga Antara Indonesia Dengan Saudi Kok beda Ya Padahal Saudi itu kan Katanya Qiblat umat Islam Ya Mestinya itu kan Menjadi tolak ukur kita Itu kenapa harus berbeda Kalau dikatakan Itu beda negara Bukankah kita Dengan Saudi Tidak terlalu jauh Sebenarnya Ya Mungkin selisi waktu Hanya sekitar 3 sampai 4 jam Ya Sekarang lagi ribut Di berbagai macam Grup WA Medsos Ini sebenarnya Bukan hanya masalah sholatnya Pak Ini terkait dengan Tarwiyah Dengan arafahnya ini Ya Nah ini kan Jadi beda semua Ya Menurut Bapak Di mana letak Kok bisa beda tuh Pak Ya baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Wa syukurillah Wa la hawla Wa la quataila Billah Allah Muhammad Wa alim Muhammad Menarik perintahan ini Pak Ketua Jadi Yang pertama Bahwa Pelaksanaan Ibadah Idul Adha Ya Itu kan Menyangkut Erat Atau Kata kuncinya Ada pada Penetapan Isbat Hilal Oh yang satu Dulhijahnya Kan itu Menyangkut ke situ kan Ketika itu Ditetapkan Maka akan berhenti sampai kepada Penetapan Sembilan Dan Sepuluh Sudhijah Nah Ini terjadi Kenapa Karena Perbedaan Cara Perhitungan Cara Penetapan Cara Penetapan Satu Sudhijah Berbeda Antara Muhammadiyah Dan NU Atau dengan negara kita Berbeda antara Muhammadiyah Dengan Negara kita Pemerintah Katakanlah Ruhiyatul Hilal Pemerintah itu Menggunakan Dua cara Ruhiyatul Hilal Dan Hisap Oh dua-duanya Dipakai Oh dua-duanya Sementara Muhammadiyah Hanya menggunakan Hisap Hisap murni Hisap murni Artinya apa Kalau di NU ini Walaupun Dalam Hirtuan Sudah ada Satu Derja di atas Seuva Tapi kalau Dia tidak Berlihat Sesara Ain Dengan mata Dia tidak akan Menjatuhkan Satu Zul Itulah maka penting Teropong Itu maka penting Teropong Bagi Muhammadiyah Tak penting Teropong Bagi Muhammadiyah Tak penting Yang penting Dia hisap Yang penting Angka-angkanya Jelas Jadi itu Yang penyebab utama Kenapa terjadi Perbedaan Di dalam Negara kita Jadi teknis Perintah ini Sang menentukan Berarti penghitungan Bukan sepuluh Dulhijahnya Ya Satu Dulhijahnya Itu Ya Kenapa juga Karena begini Dalam Islam itu Kan Tapi kalau Di Zuluhijah Tidak lah Saya coba Apakan dulu Ke Saudi Kenapa juga Saudi Kita bisa Berbeza Yang pertama Saudi itu Kan Di barat Saudi Ya Di barat Sehingga Di tinggi Dan juga gini Hilal itu kan Akan dilihat Di ufuk Barat Ketika Matahari Mau terbenam Bersamaan Itu Waktu itu Kita lihat Hilal Maka Saudi Yang pertama Dia di barat Yang kedua Wilahnya Sangat terbuka Jadi dia Wilahnya terbuka Dan gunung-gunung Batu Yang tinggi Sehingga Dia tidak bisa Dengan mudah Melihat Hilal Yang ketiga Di sana itu Jarang ada Umbuk Jarang ada Awan Kalau kita kan Perlu dengan Awan Sehingga Dia sangat mudah Untuk Melihat Hilal Di Saudi Ya Jadi Itu yang utama Yang utama Kenapa Terjadi Perbedaan Lebaran Yang kedua Sebenarnya Yang ingin juga Kita kata Antara Lebaran Idul Adha Dengan Idul Fitri Itu Itu ada Perbedaan Dari segi Apa namanya Ishar Ishar Syariat Jadi Kalau Idul Fitri Itu Kemungkinan Berbeda Lebih tinggi Lebih tinggi Kenapa Ayat Siapa Yang melihat Bulan Maka Dia berpuasa Maksudnya Bulan Ramadan Artinya Kata-kata Siapa Ini kan banyak Siapa Siapa Berarti Bisa Jadi Perbedaan Pendapat Yang kan Kata-kata Siapa Yang kedua Di dalam Hadis Nabi Itu Fa'in Rumah Fa'in Mila'idah Kalau Ada Awan Banyak Maka Genapkanlah 30 hari Syakban Itu Artinya Awan Itu Tak Terlihat Hilal Artinya Walaupun Sebenarnya Sudah Sudah Satu Hilal Tapi Awan Ada Tak Terlihat Itu Digenapkan Berarti Hitung-hitungan Tadi Artinya Tidak harus Diikuti Juga Tidak harus Diikuti Walaupun Artinya Gini Kan Kalau Dia Umpamanya Awan Banyak Genapkan Berarti Walaupun Sudah Masuk Hilal Gampang Aja Karena Tak Terlihat Berarti Kuncinya Melihat Melihat Itu yang Menggunakan Dan Ini Kalau Saya katakan Kalau Untuk Ramadan Kemungkinan Berbeda Itu Cukup Tinggi Dan Pernah Terjadi Di Madinah Itu Berbeda Satu hari Dengan Mekah Pernah Pernah Terjadi Di zaman Sahabat Antara Saudi Di Saudi Antara Mekah Madinah Berbeda Berbeda Dan Itu Diberahkan Artinya Dibolehkan Nah Berbeda Dengan Iduk Adah Iduk Adah Ini Sarat Dengan Ritual Ibadah Dan Sarat Dengan Lokasi Yang Ditentukan Jadi Ketika Allah Bercerita Tentang Ka'bah Satu Ka'bah Ini Kan Awal Haji Dan Itu Ada Di Mekah Kemudian Allah Bercerita Tentang Arafah Arafah Itu Kan Arafah Juga Lokasi Ketika Itu Berbicara Tentang Taruyah Yaitu Di Minah Jadi Ketika Ini Semua Dirangkum Isyarat 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 Ingat Itu Menuju Kepada Kesatuan Pendapat Jadi Lebih Di 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 Beda Seperti Di Idul Fitri Lebih Di Utamakan Kalau Bisa Bersama Bersama Alasan Lain Apa Ada Hadis Nabi Pada Waktu Dia Masih Apa Masih Melakukan Risalahnya Dia Menyuruh Untuk Melakukan Ruknya Di Mekah Padah Induk Ibu Kota Kan Di Madinah Jaman Nabi Jaman Nabi Tapi Tapi Ruknya Di Mekah Kenapa Karena Di Mekah Itu Setelah Dia Segera Negara Istvah Akan Ikut Karena Ka'bah Itu Ada Di Mekah Makanya Tadi Kan Dari Pertama Di Ka'bah Kemudian Kemus Darifah Arafah Itu Semua Ada Dan Terakhir Itu Di Di Arafah Maka Ibadah Haji Ini Ataupun Hari Raya Haji Ini Itu Diarahkan Ke Bersatuan Ke Bersatuan Sebagai Sebuah Negara Bisa Dia Mengambil Sikap Artinya Apa Dia Boleh Mengatakan Mengikut Kepada Saudi Mekah Atau Dia Berpendapat Sendiri Karena Dia Punya Kedaulatan Boleh Boleh Dia Melakukan Itu Artinya Mengikut Saudi Pun Boleh Karena Persatuan Dan Memang Umumnya Jarang Juga Kita Berbeda Dengan Muhammadiyah Atau Kalau Mengambil Sikap Sendiri Juga Boleh Tapi Nampaknya Kalau Sekarang Antara Muhammadiyah Dengan Saudi Itu Sama Tapi Kalau Jamnya Duluan Mana Nanti Kalau Katakala Idul Atah Disini Kan Sekitar Jam Tujuh Sholat Itu Di Mekah Masih Jam Berapa Itu Kurang Empat Intinya Andaikan Kita Yang Meyakini Hari Sabtu Tapi Karena Sesuatu Hal Mungkin Karena Faktor Keluarga Pegawai Ini Diarahkan Ikut Pemerintah Tapi Saya Ini Muhammadiyah Misalnya Kita Muhammadiyah Semua Ikut Muhammad NU Semua Tiba-tiba Saya Meyakini Sabtu Kalau Muhammadiyah Tapi Karena Saya Pegawai Takut Tengok Pimpinan Misalnya Saya Ikut Yang Pemerintah Dari Sisi Hukumnya Gimana Boleh Bapak Ada Pahala Untuk Pemerintah Karena Bapak Mengikuti Pemerintah Ikut Pahala Untuk Pemerintah Tapi Solat Meskipun Solat Sebenarnya Sunnah Bapak Ikut Muhammadiyah Hati Bapak Muhammadiyah Tapi Bapak Melaksanakan Sesuai Dengan Ikuti Pemerintah Keputusan Bapak Dapat Pahalanya Itu Bapak Melaksanakan Solat Karena Pemerintah Boleh Enggak Hukumnya Ya Berarti Apa Itu Itu Selain Allah Yang Paling Tau Ya Karena Tapi Itu Sudah Sudah Mendua Dalam Hati Kalau Saya Seperti Itu Kalau Saya Tetap Satu 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 Mendua Kita Kan Juga Saling Menjaga Ini Wah I Ya Mungkin Salah Satu Solusinya Seperti Tadi Andaikan Saya Muhammadiyah Walaupun Saya Bukan Muhammadiyah Itu Contoh Hari Sabtu Kan Juga Saya Berikan Saran Pada Pemerintah Misalnya Menetapkan Minggu Kalau Saya Meyakini Muhammadiyah Tadi Yang Kata Bapak Tak Boleh Seperti Itu Seharusnya Mungkin Tidak Ada Salah Kita Sholat Di rumah Saja Berserta Keluarga Tidak Harus Ikut Lapangan Awatin Nanti Ikut Lapangan Di Absent Tapi Kalau Untuk Di Batam Saya Melihat Ya Walaupun Misalnya Pemerintah Menetapkan Hari Minggu Sepertinya Tak Akan Mengganggu Priuk Pegawang Di Beberapa Daerah Tertentu Ada Tuh Pak Ada Yang Harus Ikut Begitu Juga Sebaliknya Sekarang Menurut Bapak Ini kan Berbeda-beda Hari Raya Ini nampaknya Saran Bapak Ikut Pemerintah Hari Minggu Ikut Sabtu Ini tentang Apa Tentang Sholat Idul Latha Bukan Puasa Rafa Bukan Kalau Tentang Sholat Kalau Saran Saya Itu Ikut Pemerintah Kalau Sholat Idul Latha Ikut Pemerintah Alasannya Begini Yang pertama Kan Ada Ayat Atul Allah Atul Rasul Wa'ul Awli Minkum Wajib Atul Allah Rasul Dan Pemimpin Yang kedua Ada Hadis Tak Artilah Pemimpin Itu Selama Dia Tidak Menyuruh Kepada Maksiat Tapi Kalau Dia Menyuruh Kepada Maksiat La Tata Dil Makhluk Lim Maksiat Tidak Tidak Boleh Tata Kepada Makhluk Untuk Maksiat Kepada Kepada Allah Rasulnya Dalam Hal ini Yang Pertama Isbat Yang Dilakukan Oleh Indonesia Itu Kan Sebuah Ijtihad Ijtihad Jadi Ijtihad Hakim Fa'asabah Fa'arahu Ajrani Kalau Beri Ijtihad Hakim Itu Dan Benar Maka Kalau Dia Salah Maka Dia Dapat Satu Pahala Jadi Isbat Yang Dilakukan Pemerintah Melalui Ulama Ulama Itu Ada Ijtihad Dan Ijtihad Itu Kalau Dia Salah Dia Dapat Satu Pahala Tidak Salah Juga Maka Oleh Karena Itu Saya Katakan Kalau Untuk Hal Ini Sesuai Dengan Dali Itu Dia Harus Ikut Pemerintah Kalau Untuk Itu Adha Terus Sekali Buasa Tarwiyah Arafah Kalau Puasa Tarwiyah Itu Berbeda Karena Puasa Arafah Ini Sangat Terkait Dengan Lokasi Arafah Dan Orang Wukuf Dan Lokasi Ini Tidak Ada Di Indonesia Artinya Kita Harus Puasa Sesuai Dengan Waktu Wukuf Di Arafah Berbeda Jadi Puasa Arafah Ini Tidak Bisa Kita Melakukan Mengikuti Pemerintah Kalau kita Ngukuf Arafah Tak Bisa Kita Lakukan Di Hari Sabtu Harus Kita Lakukan Jumat Karena Jumat Itulah Orang Ngukuf Arafah Oh Nanti Ini Menarik Karena Banyak Tidak Paham Kita Ini Kan Umumnya Mengikuti Skedul Kalau Misalnya Puas Apa Kalau Misalnya Solatnya Hari Minggu Berarti Tarwiyah Arafah Jumat Sabtu Menurut Bapak Juga Edukasi Kepada Yang Tentunya Jadi Teman Menurut Beliau Ini Kalau Untuk Puasa Tarwiyah Dengan Arafah Puasa Arafah Itu Ngikuti Kapan Di Saudi Sedang Wukuf B Ada Waktu Dia Sedang Wukuf Ada Waktu Sedang Wukuf Sama Kalau Untuk Berbeda Waktu Tak Banyak Jelas Kalau Untuk Solat Idul A Saran Dari Beliau Tadi Pendapat Beliau Bukan Berarti Menyalahkan Yang Lain Tetap Dilaksanakan Hari Minggu Tapi Kalau Untuk Puasa Arafah Puasa Sunnah Kita Dengarkan Kapan Saudi Itu Sedang Wukuf Di Eropa Saya Kira Televisi Semua Memberitakan Pak Ya Itu Tak Ada Masalah Terus Ini Pak Terkait Teman Teman Saya Ini Ketua Membalik Provinsi Di Semua Kabupaten Kota Saya Lihat Buah Lebaran Dipastikan Ada Yang Berbeda Ya Malumlah Organisasi Muhammadiyah Kan Lengkap Lengkap Di Kebrini Ada Semua Di 7 Kabupaten Kota Otomatis Puasanya Pun Sholat Beda Khusus Di Batam Setahu Saya Yang Muhammadiyah Atau Tidak Muhammadiyah Yang Sholat Hari Sabtu Kan Tidak Harus Muhammadiyah Ada Juga Yang Lain Bisa Kita Lihat Dari Sholat Jumat Saja Kan Berbeda Beda Dia Kan Bisa Kita Indikasikan Nah Maksud Saya Pak Kalau Ada Khotib Sholat Dua Kali Dan Beberapa Kali Memang Sering Terjadi Sisi Lain Mungkin Ada Hikmah Juga Bagi Mubalik Itu Ya Dua Kali Selat Rami Dua Kali Dapat Amplop Menurut Saya Kan Halal Diberi Orang Terus Pak Ada Kesulitan Juga Tidak Serta Mertama Mubalik Itu Yang Keliru Mereka Yang Menyelenggarakan Sholat Dulu Ini Kan Mudah Juga Mencari Khotib Betul Dia Ada Juga Khotib Tapi Ini Karena Sholat Hanya Setahun Sekali Butuh Juga Khotib Yang Paten Terpaksalah Ketika Mencari Khotib Paten Carilah Keluar Yang Belum Tentu Juga Muhammadiyah Andai Kan Ada Khotib Dua Kali Tampil Itu Faktanya Ada Menurut Pak Kasi Bagaimana Boleh Boleh Tidak Jadi Gini Kalau Bicara Boleh Tak Boleh Memang Kita Harus Menggunakan Istimbad Tapi Kalau Secara Ringkas Saya Akan Mengatakan Bahwa Itu Tidak Boleh Kecuali Darurat Tidak Boleh Kecuali Darurat Karena Itu Udah Bidah Itu Tidak Pernah Kita Mendengar Dari Rewat Bahwa Seorang Khotib Itu Mengalaskan Dua Hari Ini Hari Ini Hari Apa Hidup Ada Besok Hidup Ada Juga Tak Pernah Jadi Dari Ulama Ulama Yang Kita Tidak Pernah Ada Melakukan Itu Jadi Kalau Tidak Pernah Kan Memas Dalam Bidah Tapi Kalau Ini Dianggap Darurat Tidak Ada Khotib Selain Dia Tidak Harus Patin Tidak 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 Terksana Tapi Kalau Tidak 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 Terksana Itu Ada Itu Tanpa Dia Itu Boleh Mungkin Dia Tapi Kalau Dalam Normal Tidak Boleh Ini Namanya Kan Itu Berat Kajian Berat Teman Teman Yang Mencoba Kreatif Yang Nak Kutbah Dua Kali Anu Pak Kasih Untuk Sholat Idulat Hani Yang Hari Sabtu Yang Saya Dapat Informasi Ada Bukan Ada Cukup Di Beberapa Titik Setiap Kabupaten Kota Pasti Di Batam Saya Dapat Informasi Di Beberapa Titik Bahkan Begini Seperti Itu Ada Beberapa Rumah Yang Menyelenggarakan Musim Covid Kemarin Ya 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 Maaf Ada Covid Kemarin Ada Satu Khutbah Itu Sampai Tiga Kali Sehari Karena Melayani Orang Yang Tidak Mau Sholat Di Lapangan Itu Mungkin Yang Menurut Pak Kasih Tadi Itu Masuk Kategori Bisa Sembilan Ternyata Ya Karena Bisa Ngumpul Di Tentu Tiga Rumah Kan Bisa Digabung Soalnya Ada Kemarin Beberapa Rumah Yang Orang Bewa Ya Dia Kemajib Mungkin Takut Ya 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 Bisa Tapi Itulah Itulah Kenyataan Maaf Aneh Tapi Nyata Jadi Menurut Pak Kasih Tadi Boleh Menjadi Khutib Dua Kali Dengan Dua Hari Yang Berbeda Tetapi Dalam Keadaan Darurah Tapi Ini Cerita Keyakinan Pak Iya Keyakinan Dia Misalnya Meyakini Hari Saktum Tiba Tiba Kutbah Pula Di Hari Minggu Eh Itu Tidak Boleh Berarti Dia Harus Sagu Iya Jadi Apa Apa Agama Itu Tidak Boleh Seperti Itu Pegang Jangan Agak Panas Lepas Mencari Sesuatu Mencari Sesuatu Untuk Dipegang Kita Kita Lepaskan Keyakinan Itu Berarti Dia Lepaskan Keyakinan Terus Ini Menyimpang Dari Yang Mendesah Berkanya Kepada Saya Ini Kejadian Sekarang Ini Ada Istilah Penyakit PMK Yang Penyakit Sapi Tentang Hukum Ada Beberapa Pengurus Medjid Yang Sudah Pesan Sapi Sudah Ditandai Sudah Dibayar Tinggal Proses Pengantaran Sapi Yang Sudah Ditandai Itu Ternyata Dinyatakan Kena Penyakit Ini Dibatang Sapi Tidak Boleh Disebelih Tidak Boleh Jadikan Hewan Kurban Karena Barang Sudah Dibeli Berarti Lepas Dari Pedagang Lepas Sudah Milik Yang Beli Karena Sudah Dibayar Hanya Sekedar Tolong Uruskan Karena Memang Di Masjid Sekarang Ketika Tidak Boleh Disembelih Perintah Pemerintah Nah Haruskah Pengurus Menjid Bertanggung Jawab Duit Dari Mana Dia Nah Sekarang Kalau Pihak Yang Mau Berkorban Menuntut Kepada Pengurus Menjid Mana Sapi Saya Menurut Pak Kasih Yang Lebih Paham Pengurus Menjid Ini Wajib Enggak Mengganti Kalau Ini Pedagang Tak Bisa Wajib Karena Emang Sudah Dibeli Itu Gimana Solusinya Ya Yang Hal-hal Seperti Ini Kan Tidak Ada Uyu Ya Waktu Beli Tidak Ada Ini Sesuatu Yang Sama-sama Kita Tidak Mengharapkan Sama-sama Kita Tidak Mengharapkan Ini Solusinya Ada Berapa Sebenarnya Ada Berapa Tergantung Bagaimana Kesepakatan Jadi Antara Pembeli Eh Antara Pengurus Menjid Dengan Yang Berkorban Yang Berkorban Jadi Salah Satu Solusinya Itu Adalah Dia Berunding Antara Antara Pengurus Korban Yang Yang Apa Yang Dan Pengurus Menjid Salah Satu Solusinya Sebenarnya Apa Namanya Kambing Apa Sapi Sapi Ini Kan Tidak 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 Mati Tidak Mati Dia hidup Cuma Tidak Bisa Disemberi Salah Salah Solusinya Itu Inilah Sebenarnya Perlunya Keuangan Islam Perlu Keuangan Islam Ditalangi Ditalangi Dulu Cari Sapi Lain Dulu Dengan Keuangan Islam Apakah Itu Zaka Pinjam Dengan Beli Dulu Di Korban Ini Tahan Di Perihara Di Dirawat Sehingga Dia Sehat Ketika Sehat Baru Dibarikan Kembali Itu Solusi Solusi Lain Bisa Ada Yang Lain Tapi Itu Salah Solusi Itu Pentingnya Keuangan Islam Ini Tak Ada Yang Selesaikan Oke Pak Itu Kan Masalah Nanti Bukan Negaranya Berubah Kebijakannya Tapi Ini Saran Bapak Ini Akan Terjadi Banyak Itu Baru Hanya Dua Kasus Saran Bapak Tapi Yang Selama Ini Saya Sarankan Bapak Bapak Juga Ada Pertimbangan Lain Selama Ini Saya Sarankan Kepada Orang Yang Sudah Berniat Kurban Tetapi Pengurus Menjid Mengusahakan Sapi Satu Tidak Dapat Sapinya Karena Kekurangan Sapi Atau Sudah Dibelikan Sapi Tetapi Ternyata Ada Musibah Kena Penyakit Nah Kira-kira Kalau Saya Sudah Berkurban Sudah Dapat Pemurus Menjid Gitu Ya Ternyata Sapinya Yang Dibeli Itu Kena Musibah Musibah Kira-kira Saya Yang Sudah Berniat Kurban Dapat Pahala Berkurban Atau Tidak Walaupun Sapinya Tidak Disembeling Ya Gini Kalau Saya Meyakini Itu Dapat Pahala Cuma Masalah Pahalanya Milik Allah Tergantung Niat Sudah Berkurban Sama Dengan Nanti Malam Saya Niat Sholat Tahjud Tiba-tiba Meninggal Atau Ketiduran Dapat Sudah Membayar Hewan Kurban Panitia Menjid Tiba-tiba Panitia Menjid Sudah Berusaha Dan Gagal Gagalnya Dua Pak Yang Sekarang Yang Terjadi Sapinya Tidak Dapat Di Matam Kota Di Perumahan Samping Cendana Langsung Mengumum Pendaftaran Hewan Kurban Di Setop Itu Terjadi Karena Memang Barangnya Tidak Sudah Keliling Jadi Yang Sudah Mendaftar Pun Barangnya Tidak Dapat Kalau Yang Ini Mungkin Solusinya Duitnya Dikembalikan Kepada Yang Bersangkutan Mungkin Bisa Telepon Di Kampung Kurban Tapi Persoalannya Barang Yang Sudah Dibeli Dibeli Sapinya Tidak Menyakit Jadi Sayang Sayang Sampai Yang Sampaikan Pak Kasih Dari Sabar Saja Dulu Tak Perlu Pula Memaksakan Kepada Dibalikan Itu Insyaallah Sudah Mendapatkan Pahala Kurban Kurban Insyaallah Sudah Insyaallah Belum Meributkan Kesan Terakhir Ini Saran Bapak Pada Muhammadiyah Pada Pemerintah Kepada NU Orang Awam Dan Non Muslim Sebenarnya Bertepuk Tangan Terhadap Perbedaan Hari Raya Non Muslim Jelas Bagaimana Orang Islam Rukun Katanya Asyik Belebaran Susah Bersatu Bagi Orang Awam Mungkin Tidak Menyalahkan Pemerintah Tapi Tetap Hal ini Yang jadi Masalah Tersendiri Menjadi Contoh Kita Kenapa Rukun Itu Katanya Ditandai Dengan Menurut Bapak Terhadap Perbedaan Perbedaan Haruskah Kedepan Disatukan Atau Biarkan Berbeda Silahkan Jadi Perbedaan Itu Ada Dua Yang Pertama Perbedaan Yang Membor Rahmat Perbedaan Rahmat Jadi Ada Perbedaan Yang Membor Rahmat Tapi Ada Perbedaan Yang Membor Masalah Nah Oleh karena Itu Kalau kita Lihat Perbedaan Umpamanya Dalam Idul Fitri Itu Kemungkinan Itu Ada Besar Ayat Ayat Itu Karena Mendung Itu Ada Di Mana Bisa Di Males Tak Mendung Di Sini Mendung Jadi Bisa Berbeda Antara Males Ini Karena Nabi Sudah Katakan Kalau Dia Mendung Kenapkan Tetapi Ketika Idul Ada Ini Lebih Diarahkan Kepada Kepersatuan Maka Saran Saya Kepada Pemangku Pemangku Jabatan Ini Saran Untuk Mereview Ulang Cara Perhitungan Untuk Idul Ada Tapi Untuk Idul Fitri Silahkan Idul Fitri Silahkan Karena Ayat-ayat Dari Mengatakan Kemungkinan Berbeda Itu Ada Tapi Untuk Idul Ada Itu Mengarah Kepada Kepersatu Nabi Saja Menurut Di Mekah Padahal Dia Ada Padahal Pemerintahan Di Madinah Kenapa Karena Semua Rangkaian Itu Ibadah Ada Di Mekah Dan Kita Berhaya Itu Padahal Nabi Pusatnya Di Madinah Jadi Kenapa Karena Pusat Dan Inti Ibadah Kita Mereka Itu Ada Di Mekah Maka Ketika Disana Lebaran Kita Lebaran Juga Apalagi Dikaikan Arafah Kita Tidak Punya Arafah Walaupun Ditemunggung Orang Wukum Di Itu Tidak Di Aci Karena Itu Bukan Wukum Satu Di Dunia Satu Tidak Bisa Jadi Kalau Saran Saya Mungkin Review Orang Untuk Idul Ada Tapi Kalau Idul Fitri Silahkan Kalau Bisa Disatuan Bagus Tapi Memang Ayat-ayat Itu Mengarahkan Kepada Kesitu Yang Diarahkan Untuk Bersatu Yang Idul Fitri Kalau Silahkan Oke Ini cukup Jelas ya Oh iya Pak Sebelum Kita tutus Sekedar Bahan Perbandingan Pernah Bapak Terbaca Berita Online Atau Apa Lebaran Haji Wilayah ASEAN Itu Apakah Sabtu Atau Minggu Ya Kalau Wilayah ASEAN Itu Ada Mabi Dia Ada Semacam Organisasi Antara Negara ASEAN Antara Negara ASEAN Itu Ada Organisasinya Tentang Tentang Rukihah Ini Ada Mabi Apa Apa Namanya Patutlah Bisa Kumpak Bisa Kumpak Rupanya Memang Ada Mereka Untek Jadi Saya Pikir Hanya Organisasi ASEAN Hanya Masalah Ekonomi Rupanya 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 Ada Jadi Untuk ASEAN Teman-temanku Ternyata Sama Dengan Indonesia Kalau Gitu Hari Minggu Saya Kira Itu Terima kasih Mudah-mudahan Informasi Ini Tapi Apa Yang Disampaikan Beliau Bukan Berarti Mengajak Kita Berbeda Dengan Yang Sudah Ada Di hati Kita Masing-masing Sekedar Kita Untuk Berpikir Yang Mau Minggu Monggo Yang Mau Sabtu Silahkan Tapi Tetaplah Ini Sebagai Bahan Pengetahuan Kita Sama-sama Terima kasih Mari kita Sama-sama Tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh